Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung adik-adik Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk mengajarkan bagaimana sih cara perkalian pecahan desimal ya Kakak telah menyediakan dua buah contoh Pertama pecahan desimal dan pecahan desimal Yang kedua pecahan desimal dan bilangan bulat Kalian dapat mengalihkan pecahan desimal dengan cara perkalian bersusun Kalian bisa mengalihkan pecahan desimal dengan cara perkalian bersusun 0,2 dikali 0,15 Kita kalikan secara bersusun 0,15 dikali 0,2 Kita kalikan seperti biasa 2 dikali 5 10 0 kita tulis 1 kita simpan 2 kali 1 2 Tambah 1 3 2 kali 0 0 0 kali 5 0 0 kali 1 0 0 kali 0 0 Kita jumlahkan seperti biasa Perkalian bersusun seperti biasa 0 3 0 0 Bedanya ketika kita sudah selesai mengalihkan kita lihat Ada berapa angka di belakang koma dari dua buah bilangan yang kita kalikan Disini 1 Disini 2 1 tambah 2 berapa? 1 tambah 2 berapa? 3 Kita buat 3 angka di belakang koma menjadi 1 2 3 0 0 0 0 3 0 Kalian harus ingat ketika Ada angka 0 tanya paling kanan setelah tanda koma dianggap tidak ada Berarti jawabannya apa? 0 0,03 0,03 Cara yang sama kita dapat menggunakan perkalian bersusun seperti biasa Terlebih dahulu ya 0,25 Dikali 3 Dikali 3 3 kali 5 15 5 kita tulis 1 kita simpan 3 kali 2 6 tambah 1 7 3 kali 0 0 Disini ada 2 Disini 0 Tidak ada angka di belakang koma 2 ditambah 0 2 Berarti kita buat 2 angka di belakang koma Jadi 0,75 Sehingga hasil dari 0,25 Dikali 3 adalah 0,75 Mudah sekali bukan? Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh